Kumpul kebo itu boleh gak sih? Tentu anda masih ingat dengan kasus persekusi yang dilakukan oleh warga di Cukupa terhadap pasangannya dituduh mesum beberapa pekan lalu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena dinilai tidak manusiawi. Memang tidak jarang warga memergoki pasang yang kumpul kebo dan kemudian dihakimi sendiri. Tapi tunggu dulu deh. Kenapa namanya kumpul kebo? Emangnya kebo salah apa? Sebenarnya istilah kumpul kebo datang dari kata gebau, berasal dari bahasa Belanda yang berarti bangunan, bukan kerbau. Memang topik ini menjadi fenomena bagi masyarakat Indonesia yang mengadut bulaya timur, yang masih menganggap praktik kumpul kebo adalah hal yang tabu. Namun sebenarnya hukum zina di Indonesia hanya menyangkut hubungan terlarang jika salah satu pasangan sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Menurut Undang-Undang Pasal 284 KUHP, disebut zina jika salah satu atau keduanya telah memiliki pasangan resmi, suami atau istri, dan menjadi perkara hukum jika ada pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak. Pasangan yang berselingkuh itu bisa terancam hukuman kurungan 9 bulan penjara. Jadi kalau tak ada hukumnya, apakah pasangan yang belum menikah boleh tinggal bersama? Nah, hal itu dikembalikan ke pribadi masing-masing orang. Bukankah dalam norma sosial dan norma keyakinan yang kita percaya sudah mengatur persoalan itu? Tapi alangkah baiknya, tidak perlulah kita main hakim sendiri dengan mengarah keliling pasangan tersebut di tempat umum. Sikap itu sama seperti kita membunuh karakter seseorang, yang berarti melanggar hak asasi manusia. Lebih baik, tegur, sapa, dan diskusikan secara kekeluargaan. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Terima kasih telah menonton!